Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahul khair, kaifahalukum Bagaimana kabar kalian anak-anakku semuanya Semoga kalian dalam kondisi sehat Selalu semangat Kita lanjutkan untuk pembelajaran Al-Quran Pada pekan kali ini Masuk dalam termen kedua Pekan pertama sudah kita lalui Ayat 3, 4, dan 5 Sekarang pekan berikutnya Pekan ini adalah pekan yang kedua Kita lanjutkan Surat Al-Jumu'ah Ayat 6, 7, 8 Baik Ustaz akan mulai saja Kalian perhatikan, kalian dengarkan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Fatamanirrahim Fatamanirrahim Diperhatikan per ayat Per hurufnya Ketika ada bacaan panjang Ketika ada bacaan yang pendek Atau yang panjangnya 5 harokat Kalian harus memperhatikan Contohnya 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 yang tadi Ustaz bacakan Yang panjang 5 harokat Ulyah Ulyah Ayyuhalladhina Hadu Inza'amtum Annakum Awliya'u Lillah Misalnya Maka diulangi lagi Dari Inza'amtum Annakum Awliya'u Sa'ulillah Al-Fatamanirrahim Ulyah Nuh Min Ninn Nas Ya Kata Iyak Dhu Awliya'a Nah itu panjangnya 5 harokat Ya Itu ada Madjais Ya Madjais Mungfasil Ada yang Madwajib Ini Madwajib mutasil karena kalau saya sampaikan seperti ini karena dari awal termin termin pertama ini masuk termin kedua sebagian diantara kalian membacanya masih kurang teliti kurang memperhatikan panjang pendeknya terus ada bacaan hunnah dengung ya ini nah ini ada bacaan hunnah dengungkan kita lanjutkan pada ayat berikutnya ya di ayat ketujuh ada bacaan hunnah wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin ya ini yatamannaw ya ini dengung ingat dengungnya dua harokat ya dengungnya jangan terlalu cepat ya lebih baik dilebihkan daripada kurang ya nanti malah tidak ada dengungnya kemudian ada bacaan yang panjang ini hunnah disini panjang ya ini bacaannya panjang lima harokat ya mat silatawilah kemudian ayat berikutnya yaitu ayat ke-8 ya ke-8 qul inna ilmuwta l-lazī tafirūn minhū faînna hu mulaqīkum yaitu yaitu ayat yaitu ayat 8 target untuk pekan ini ayat 6 7 dan 8 insyaallah tiga ayat ini kalau kalian sungguh-sungguh untuk membacanya diulang-ulang terus setelah itu sampai lancar gitu ya baca ulang-ulang-ulang kalau sudah lancar dicoba satu persatu untuk tidak melihat mushabnya dihafal insyaallah kalian akan hafal satu pekan hanya 5 baris ayat ayat 6 2 baris terus ayat 7 1 baris hitungannya ayat 8 2 baris jadi ada 5 baris insyaallah kalian mampu untuk menghafalkan baik akan ustaz ulangi sekali lagi dari ayat 6 7 dan 8 a'udhu billahi minas syaitanir rajim qul ya ayyuhal ladhina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunil nas waduh waduh orangnya harus dipotong ini ulangi qul ya ayyuhal ladhina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunil nas 7 8 10 10 11 11 12 13 15 16 18 18 19 19 19 19 20 20 21 20 22 22 23 23 24 24 27 27 28 29 31 32 23 23 24 26 26 27 28 28 29 29 29 29 30 30 30 Jumu'ah sampai selesai Sampai terakhir Alhamdulillah Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang belum Belum selesai Atau belum sampai Target ya bisa mengejar Sampai sesuai target Demikian mudah-mudahan Bermanfaat Mari kita tutup dengan Bacaan Hamdallah dan doa Ke Faratul Majlis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wa bihamdik ashadu an la ilaha Illa amta astagfirullah Wa atuh fi laik Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh